Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ajaran manusia, saudara. Kitabnya ini adalah kitab karangan manusia, saudara. Tidak ada dibaik-baikin dibongkar kebohongannya sama Muhammad Kaseh. Haleluya. Waktunya kebenaran dibuka. Ini kitab karangan Sehnawawi Al-Bantani. Dan Sehsalim bin Samir. Ini umat Islam ini kalau ditunjukkan ini malu banget ya. Malu banget. Yang menganggap bahwa, oh itu sholat perintah Allah. Kitab ini yang nyuruh, saudara. Ini nih kitabnya nih. Kitab kuning, saudara. Yang nyuruh bukan perintah Allah. Sholat lima waktu ini adalah rukun Islam nomor dua. Ini dia. Nah ini. Ini rukun Islam nomor dua. Nah ini, ini, ini. Dibongkar, dibongkar, dibongkar. Markibong. Mari kita bongkar. Ajaran karangan manusia. Jangan dikatakan ini dari Allah. Ya, Anda yang menilai bagaimana kata tayangan tadi. Tapi jangan sampai tayangan tadi menjadi ajang provokasi. Tapi kalau dilihat dari akun Youtube dari MKC ini, nampaknya tidak merasa bersalah. Kemudian bahkan sempat mengapu video. Satu hari lalu, Andro. Bahkan mereka meminta perlindungan kepada pihak kepolisian karena merasa sudah membayar pajak. Apakah hal itu dibenarkan? Tersama bersama berikut ini. Bukannya padanya, Dor. Malah melaporkan. Emangnya Muhammad Keceng gak bayar pajak apa? Polisi bisa diperalat. Saya bayar pajak loh ke negara untuk bayar aparatu sipi negara untuk membayar para polisi TNI. Ya, polisi dan TNI harus dilindungi saya ini. Menyampaikan kebenaran kau dikecam-kecam. Ini sama penjajah ini. Hati-hati dengan konten MKC ini karena saat ini sudah banyak sekali pihak yang geram. Mereka menginginkan bukan hanya dikecam tapi ada tindakan hukum yang jelas yang melaporkan MKC ini bahkan dari PWNU sudah bergerak. Informasinya sudah ada 4 laporan yang kemudian diterima oleh Mabes Polri dalam hari ini Mbak Reskim dan berikut kami juga sampaikan kepada Anda ada pernyataan langsung dari kabar penum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap lapor juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli diantaranya ahli IT, ahli bahasa Indonesia dan ahli agama, hukum agama dan penyidik telah menemukan bukti awal yang cukup sehingga penyidik meningkatkan kasus ini dari penyelidikan dan penyidikan. Saat ini penyidik Polri melakukan pencarian terhadap lapor, terlapor. Semoga polisi pro aktif dan kita sebagai masyarakat jangan terprovokasi atas pernyataan dari MKC yang tidak ada dasar sama sekali Muhammadiyah, PBNU semua sudah mengatakan bahwa apa saja konten yang sudah diunggah MKC ini semuanya bisa memecah belah umat. Bahkan PGI juga kemudian mendorong pihak kepolisian untuk memproses hukum MKC tersebut. Tidak hanya MKC saja yang sebenarnya menjadi topik utama dalam minggu hari ini yang kemudian juga diperbincangkan oleh banyak pihak tapi juga mengenai kemenangan Taliban untuk menguasai wilayah Afganistan yang kemudian juga menjadi topik besar di sejumlah negara. 18 Agustus, Maria, kalau tidak salah ya ini juga bertepatan kemarin dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Kita tanggal 17 Agustus, Taliban juga mengucapkan hari ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia. Kita saksikan bersama bagaimana ucapan disampaikan oleh Taliban terhadap HUD RI ke-76 kemarin. Taliban ucapkan selamat HUD ke-76 RI. Kemenangan kami mirip dengan kemerdekaan Indonesia yang disampaikan langsung oleh juru bicara Taliban. Memang kalau kita lihat histori, dulu Indonesia pernah posisi sebagai mediator antara Taliban dan juga Afganistan. Tapi proses komunikasinya ketika WAPRES ke-10 dan ke-12 Yusuf kala waktu itu memang berjalan kondusif dan juga damai. Yang kemarin juga viral sebenarnya ada gambar ketika pesawat TNI Angkatan Udara Amerika Serikat yang dikerhubungi banyak sekali warga Afganistan, Maria. Ini luar biasa sekali kalau Anda juga sempat menyaksikan baiknya videonya. Kami juga akan tampilkan bagaimana gambar videonya di mana masyarakat Afganistan kemudian berebut untuk naik ke pesawat. Pesawat manapun yang kemudian mendalap di sana baik kemudian pesawat dari milik Amerika Serikat dan juga bahkan, nah ini video yang sempat viral kemarin kalau dilihat Andro bahkan sempat menaiki di roda pesawat kemudian juga kemudian menaiki ke sejumlah area di pesawat Amerika Serikat yang akan lepas landas. Kapasitasnya sudah melebihi jumlah penumpang, pemirsa di dalam ini terlihat ada sekitar 660an lebih masyarakat Afganistan yang dibawa ke Qatar. Nyatanya Indonesia kemarin juga mengirimkan pesawat TNI Angkatan Udara milik kita seperti itu untuk menjemput warga negara Indonesia yang jumlahnya sekitar 26 orang. Relatif tidak ada masa yang berkumpul di landasan udara ya, Maria. Inilah detik-detik yang menegangkan evakuasi UNI di Kabul, Afganistan yang Anda juga pasti sudah sempat saksikan bagaimanakah videonya, foto-fotonya juga sempat viral di media sosial dan saat ini ke-26 warga negara Indonesia ini sudah berada di Indonesia ya. Kadis Penau juga menyatakan ketika proses menerbangkan 26 WNI ke tanah air ada proses clearance ruang udara dengan NATO bekerja sama seperti itu sehingga 26 WNI sekarang sudah berada di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan untuk menjalani karantina selama satu pekan lebih. Kebenangan dari Taliban di Afganistan ini kemudian menjadi topik besar di sebelah negara. Ada yang kemudian berdukung, ada juga yang kemudian waspada mengkhawatirkan bagaimanakah nanti keberlangsungan selanjutnya dari Taliban ini. Kita akan coba bahas mengenai hal ini dengan judul Taliban Menang Islamophobia. Dapang kita akan bahas langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah ada. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat malam Pak Taufik Damas ini wakil Khatib Syuryah PUNU DKI Jakarta. Assalamualaikum. Dan juga ada Bang Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif dari Jaringan Modat Indonesia. Betul? Iya. Assalamualaikum. 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 Kami juga menghadirkan pegiat media sosial Bang Mustafa Narawardaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sekjen Partai Glora. Assalamualaikum Pak Mahfud Sidik. Sehat Pak Mahfud. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya langsung ingin pertama menanyakan kepada Bang Islah. Bang Islah, kalau Anda bisa jelaskan, menurut perspektif Anda, Taliban ini seperti apa sih Anda mendeskripsikannya? Bisa saya buka ya. Mikrofonnya saya akan digunakan. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat ya, Taliban ini pada prinsipnya hanya satu kekuatan politik biasa, dalam suatu kekuasaan. Saya kira Taliban ini sejak dari dulu ya memang ingin berkuasa di Afganistan. Sesederhana itu. Artinya kalau kemudian kita terbelah terhadap perspektif cara melihat Taliban ini memang kita memang punya sejarah akar yang panjang dengan Afganistan. Kita tahu banyak kelompok-kelompok radikal pada sejak dari awal tahun 80-an sampai kemudian era pada milenial kemarin itu memang hampir semua pelaku terorisme di Indonesia itu alumni Afganistan. Hampir semuanya. Mulai dari sejak zaman Darul Islam sampai terbentuknya jamaah Islamia pada tahun 92 dan itu terbagi sampai 4-5 angkatan ke Afganistan itu. Artinya ada resiliensi ideologis dengan mereka tapi kita tidak berbicara tentang Taliban pada hari ini tapi setidaknya kalau kemudian ada sebagian orang yang berusaha mengglorifikasi Taliban, berusaha mengidentikan dengan Islam itu saya tidak setuju sama sekali. Karena memang konflik di Afganistan ini tidak pernah selesai dari dulu. Karena memang mereka itu hidup dari akar konflik tribalisme. Sama seperti wilayah-wilayah di Arab yang memang tidak pernah selesai dengan persoalan konflik komunal di sana. Banyak sekali kepentingan di sana. Cuma 7-8 suku yang ada di Afganistan tapi konfliknya tidak pernah selesai. Ini dari sejak dari dulu. Belum kita berbicara irisan ideologi antara komunis pada zaman Najibullah. Ketika Burhanuddin Rabbani berkuasa dia juga terjadi pecah di dalam. Sehingga Ahmad Sahmasud, Aliansi Utara dan sebagainya mereka kemudian tidak pernah solid. Ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia tidak ada apa-apanya. Kita ratusan suku berpulau mencar segala macam kita ya Alhamdulillah kita tidak pernah berpecah belah seperti mereka. Tapi saya melihat bahwa secara simpel begini Taliban ini adalah soal kekuasaan saja. Kalau kemudian kita berusaha mengglorifikasi ini sebagai identifikasi Islam, jangan dulu terlalu prematur. Takutnya besok-besok mereka itu menggunakan hukum yang sama dengan Taliban yang 90-20 tahun yang lalu. Itu kan yang dikhawatir oleh sejumlah pihak sebenarnya. Ya artinya gini, kalau kita sekarang identikan mereka dengan Islam yang sekarang apapun bentuknya, apapun vaksinya, apapun irisan politiknya misalnya. Mereka sudah bukan mullah Omar dan sebagainya. Tapi kalau ternyata mereka tidak mau menggunakan demokrasi, satu seperti yang mereka witarakan. Dan mereka juga akan menggunakan hukum syariah Islam, hukum hudud. Sama seperti Taliban pada tahun 96, maka konflik itu tidak akan pernah selesai. Tapi apakah Anda melihat di Indonesia ada gelombang dukungan, euforia ketika Taliban sudah bisa mencaplok kembali tanah airnya Afganistan? Pasti ada, karena memang orang kita selalu menghubung-hubungkan seolah-olah belum apa-apa. Ada satu kelompok yang sudah mengatakan ini sebagai imarat Islam Afganistan. Ada yang bilang ini adalah Islamic Emirate of Afganistan. Artinya selalu dikoneksikan dengan Islam. Nah ini akan menjadi resiko bagi Islam, Islam akan dipertaruhkan. Nah konsep-konsep seperti ini yang kemudian mengarah kepada Islamofobia. Kekerasan-kekerasan itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, orang Afganistan yang kemudian mencari perbatasan setelah Kabul jatuh. Dia mencari perbatasan untuk mencari perlindungan. Ini kan efek-efek traumatik puluhan tahun yang lalu yang kemudian masih melekat. Sulit untuk merubah proses kognitif ke arah positif dari rakyat Afganistan. Karena traumanya begitu panjang, intimidasi, diskriminasi, segregasi dan sebagainya itu terjadi. Kalaupun sekarang ini mengatakan berubah, ini persoalan ideologi agama yang mereka usung. Ini akan sulit sekali. Apalagi mereka akan menggunakan hukum agama seperti Taliban tahun 96 menjadi hukum negara. Ini kan menjadi persoalan. Pak Mamucinik ini perlu ditanggapi Pak. Pak Islam meyakini ada masyarakat Indonesia yang juga ikut euforia kemenangan Taliban di Afganistan, Pak Mahfud Siddiq. Itu jadi khawatir untuk bangsa ini. Baik, makasih. Saya kira reaksi atau respon masyarakat dunia termasuk di Indonesia terhadap perkembangan di Afganistan pasti beragam. Ada yang menyambutnya dengan sukacita karena Amerika akhirnya keluar dari satu negeri yang sebelumnya berdaulat. Ada juga yang menyikapi dengan penuh kecemasan, kekhawatiran seperti tadi disampaikan Pak Isla. Saya kira keberagaman reaksi itu sesuatu yang niscaya dan kita tidak perlu juga berlebihan menyikapinya dari perspektif tadi yang misalnya disebut Islamfobia. Kenapa? Karena begini, Afganistan ini adalah satu negeri yang sudah melewati konflik dan peperangan lebih dari 40 tahun. Sulit kita membayangkan satu negara mengalami situasi konflik yang sedemikian panjang. Kita saja di lockdown 2 tahun ini kan situasinya kan sangat berat. Ini perang 40 tahun lebih. Yang kedua, ketika kita merespon situasi yang ada di Afganistan sekarang, kita perlu mendudukan perspektifnya perspektif apa. Kalau saya lebih mengambil perspektif kenegaraan. Maksudnya apa? Kita melihat bagaimana Indonesia sebagai satu negara memandang situasi yang terjadi di Afganistan sebagai satu negara. Kenapa ini penting? Karena hubungan antar dua negara ini sudah panjang. Dan bahkan kalau tadi kita lihat ada tayangan di mana Taliban sempat mengucapkan RI ke-76 dan bahkan juga kemudian menyatakan bahwa kemenangan mereka mirip dengan kemerdekaan dari Indonesia. Ada juga bisa jelaskan mungkin ini. Boleh Pak Mahfud. Boleh silahkan Pak Mahfud. Jadi kalau kita lihat, Afganistan ini adalah satu dari delapan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Ini di sini. Ini pada masa mereka masih menjadi kerajaan ya. Belum menjadi republik. Dan yang menarik adalah bahwa setelah pengakuan kemerdekaan, Raja Zahirsa pada saat itu meminta agar pemerintah Indonesia segera mengirim perwakilannya ke Afganistan. Dan kemudian kita mengirim Mahijen Abdul Qadir sebagai duta besar pertama Indonesia di Afganistan. Dan bukan hanya itu, pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia terjadi juga tahun 49 bulan Desember. Setelah Belanda mengakui pemerintahan kita yang waktu itu pindah ke Jogja. Dan bahkan Afganistan juga pemerintahnya mengirim konsul pertamanya ke Jogja. Dan kalau kita lihat dalam rangkaian sejarah berikutnya, Afganistan ini juga hadir dalam konferensi Asia Afrika. Satu dari 24 negara. Kemudian juga menjadi anggota gerakan non-blok yang dimotori oleh Indonesia, Presiden Soekarno pada saat itu. Sampai kemudian tahun 61 Presiden Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Afganistan. Ini menunjukkan bahwa antara Indonesia dan Afganistan ini memiliki hubungan historis yang sangat kuat. Nah dari perspektif ini ketika Afganistan kita lihat 43 tahun mengalami perang dan konflik, kira-kira sebagai sahabat lama bagaimana kita menyikapinya. Kalau menurut saya bukan kekhawatiran yang kita kedepankan, tapi adalah bagaimana kita punya political will untuk membantu negara dan bangsa Afganistan keluar dari situasi ini untuk kemudian merecovery semua situasi yang ada. Sekarang ini ada dua persoalan yang menjadi PR besar di Afganistan. Siapapun pemenang perang ini, mau Taliban, mau vaksin Mujahidin yang ada tujuh atau kelompok apapun, dua PR besarnya. Yang pertama adalah membangun state building dan nation building. Betul yang disekatakan Pak Isla tadi, konflik antar etnis ini tidak selesai-selesai. Sudah menang perang antar mereka. Bagaimana Taliban misalnya kalau sekarang dia menjadi pemenang perang saat ini, dia bisa membangun state building dan nation building. Dengan cara apa? Membangun kesamaan, membangun kesatuan, sehingga kemudian pemerintahnya menjadi pemerintah yang inklusif dan moderat. Itu PR pertama. Dan juga memberikan kepercayaan tentunya kepada masyarakat ya. Betul. Dan PR yang kedua adalah bagaimana kemudian memulihkan situasi psikologis masyarakat, Situasi ekonomi masyarakat. Patut kita perdalam, karena banyak juga orang yang tidak yakin, jangan-jangan Taliban akan kembali lagi seperti tahun 96 sampai 2001 yang dicap kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Kita lanjutkan Pak Mahfud, tadi menyambung juga pernyataan Anda yang tadi. Apakah juga Anda termasuk yang meyakini bahwa Taliban ini akan berubah menjadi lebih moderat? Peluang itu selalu ada ya. Tergantung bagaimana negara-negara dan masyarakat internasional menyikapi perubahan terakhir ini. Kalau kekuatan Taliban yang sekarang ini memenangkan peperangan, itu diisolasi, bahkan di embargo, ditekan secara internasional, maka sangat mungkin dia akan kembali mengeras dan kemudian menjadi ancaman baru, bukan saja bagi Afganistan, tapi bagi negara-negara di sekitar Afganistan dan bahkan keseluruhan di dunia. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa mengingkari bersama dengan Taliban, ini kan hidup juga sel-sel kekuatan radikal, misalnya ISIS, ada Al-Qaeda. Seperti juga yang Anda gambarkan dalam sebuah grafis ini ya? Betul. Ini kan kalau kita lihat, ini ada tujuh vaksi mujahidin yang sebenarnya kekuatannya sudah melemah sekarang, tetapi kekuatan yang dominan ini adalah tiga ini, Taliban, Al-Qaeda, dan ISIL. Sebenarnya perjanjian Taliban dengan Amerika, ini kan bagaimana Taliban tidak lagi memberikan ruang, tidak menjadi ekosistem bagi Al-Qaeda dan juga ISIL. Nah, apakah kemudian Taliban bisa memenuhi ini? Inilah yang sebenarnya harus dibantu oleh masyarakat internasional. Jadi masyarakat internasional sekarang, termasuk negara-negara besar yang punya kepentingan terhadap Afganistan, dia justru harus mendorong Taliban membentuk pemerintahan baru yang inklusif, yang moderat, dan kemudian mulai memilah dirinya, kekuatannya dari kekuatan-kekuatan di luar asli Afganistan. Tapi kelompok militan di Suriah, contohnya kelompok-kelompok yang bisa dikatakan radikal, mereka mendukung Taliban dalam posisi yang sekarang. Semacam Al-Qaeda dan ISIL, ini kan adalah pendatang-pendatang baru yang kemudian muncul ke Afganistan, akibat ada mobilisasi masyarakat internasional, khususnya negara-negara Muslim, untuk berjihad di Afganistan. Dan situasi ini adalah situasi yang sebenarnya juga diinginkan oleh negara-negara super power ketika mereka melakukan pertarungan di Afganistan ini. Kan Afganistan ini sebagai battlefield ya, ini medan tempur dari kekuatan-kekuatan besar. Afganistan ini tidak perang kalau tidak ada perang dingin. Karena perang dingin, maka Afganistan menjadi pertempuran seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi menurut saya adalah, sekarang ini kita punya kewajiban membantu Afganistan dan siapapun kekuatan politik yang sekarang menang di sana, untuk kemudian membangun kembali negaranya, state building-nya, nation building-nya, dan merecovery semua aspek-aspek kehidupan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh mereka sendiri. Ini story berbicara Pak Mahfud sebagai sarang teroris ketika menyembunyikan Osama bin Laden kala itu, yang diubar oleh Amerika. Dan sekarang mungkin tempat latihan kombatan-kombatan. Ketika Taliban menjadi salah satu kekuatan yang dia harus bertarung dengan sesama kekuatan-kekuatan politik yang ada, yang kita sebut dengan Perang Sipil, ya selama beberapa tahun itu. Dan pada saatnya kemudian pun, Taliban kemudian atas nama perlindungan terhadap Al-Qaeda, Osama bin Laden, juga ikut berperang terhadap Amerika. Jadi ketika Amerika sekarang sudah mundur dari Afganistan, sekarang yang diinginkan oleh dunia itu apa? Yang diinginkan oleh Amerika itu apa? Apakah Taliban mau dijadikan medan pertempuran baru atau sebagai alat pukul baru? Atau memang kita menginginkan, ingin merekonstruksi Afganistan? Karena sekarang ini jalan militer sudah menunjukkan kegagalannya, kan? Jadi menurut saya kita tidak boleh mengedepangkan perspektif kecemasan dan kecurigaan, tapi justru kita mulai mendorong Afganistan ini dengan semua kelompok-kelompok politiknya untuk kemudian rekonsiliasi, membangun pemerintahan baru yang tadi mereka bisa memilah dengan kekuatan-kekuatan yang terserang. Harus kita akui mereka punya sejarah terorisme. Karena hubungan Taliban dan juga Al-Qaeda maupun ISIS ini kemudian tidak menutup kemungkinan banyak juga pihak-pihak negara-negara yang mengecap juga Taliban adalah teroris. Anda seperti apa? Jadi begini, Taliban itu tidak terlibat secara faktual dalam kegiatan-kegiatan terorisme di negara-negara lain. Contohnya? Tetapi kasus-kasus terorisme itu dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar Taliban. Dalam hal ini adalah yang saya sebut tadi Al-Qaeda satu, yang kedua ada ISIS. Karena mereka juga masuk dan tumbuh di negeri Afganistan. Dan yang kita khawatirkan adalah ketika situasi politik di Afganistan tidak mengalami pemulihan, maka kelompok semacam Al-Qaeda dan ISIS atau ISIL ini di kluster khorasan, inilah yang nanti akan memperluas medan konflik, medan perang di kawasan-kawasan yang lain. Bisa jadi ke Indonesia, bisa jadi ke negara-negara yang lain, karena memang mereka punya sel dan jaringan yang tersebar di banyak tempat. Tapi kalau Taliban sendiri, dia orijen faksi kekuatan politik dan militer di Afganistan. Kalau berbicara soal geopolitik, kami juga menghadirkan saat ini Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan. Assalamualaikum, selamat malam. Prof. Salim Said. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Salim Said. Anda melihat ketika saat ini Taliban sudah kembali menguasai Afganistan, akankah bisa berubah dengan janji amnesti, kemudian tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dan anak, atau bagaimana, Prof. Salim? Kalau Anda tanya orang Afganistan sekarang, lihat saja di siaran TV, mereka pada terlantar di lapangan terbang, di apa namanya lapangan terbangnya, Kabul itu kan nama kotanya. Apa sih namanya itu? Kamid Karzai, Pak. Kamid Karzai. Apa itu artinya? Orang-orang Afganistan pun banyak sekali yang tidak percaya kepada Taliban. mereka punya pengalaman. Saya sebagai pengamat politik internasional, saya pernah menjadi kepala DES internasional majalah Tempo berapa tahun, karena itu saya mengikuti perkembangan itu. Maka persoalannya adalah, kalau orang Afganistan saja banyak, tentu tidak semua. Banyak sekali yang tidak percaya pada janji Taliban, bagaimana pula orang yang memang Islamophobia. Tadi saya diminta bicara mengenai Islamophobia. Saya ingin mengatakan bahwa Islamophobia itu bukan barang baru, sama tuanya dengan Islam. Sebab ketika Islam mulai lahir, baru lahir, itu orang-orang yang mempelajari Islam itu, para pendeta. Dan mereka lihat, loh, ini agama penipuan. Ini kan sudah diajarkan oleh Kristen. Jadi ini agama penipuan. Dan tadi disiarkan oleh TV Anda ini, Anda menyiarkan orang yang mengatakan bahwa itu mengutip, apa sih namanya tadi itu? MKC, Pak. MKC. Artinya, orang seperti itu bukan di Timur Tengah saja. Di Indonesia yang Pancasila pun ada hal seperti itu. Jadi, kalau banyak orang tidak percaya kepada janji Taliban, itu sangat serius berhubungan dengan Islamophobia. Oleh sebab itu, kepada seorang wartawan, tadi saya jelaskan, bahwa yang memikul beban dari tingkah laku Taliban dulu, kita orang-orang Islam. Karena, macam-macam tuduhan, kitabnya palsu lah, inilah, dan sebagainya. Sayangnya, bagi orang-orang itu, ia ucapkan itu di negeri yang Pancasilanya cukup kuat. Jadi, kemungkinan mereka mempengaruhi orang Islam di Indonesia, tidak besar. Tetapi, mempengaruhi pendapat dunia, sikap mereka kepada agama Islam, itu cukup besar. Nah, jadi sebenarnya, yang harus dilakukan oleh Taliban, bukan hanya tidak menangkapi, tidak menteror orang perempuan di negerinya, tetapi harus memikirkan, agar tuduhan kepada Islam sebagai agama yang menghina perempuan, itu harus dihilangkan. Dan precisely, precisely lah, itu orang yang dikorbankan oleh Taliban dulu, terutama perempuan. Sekarang pun, setelah sekian tahun Taliban terusir, terjadi perubahan dan orang perempuan Taliban itu maju. Nah, itu ketakutan semua dan mereka hari. Sehingga, seorang juru bicara Taliban, saya lihat di salah satu channel TV luar negeri, juru bicara Taliban mengatakan, ditanya, kalau nggak salah TV Turki, kenapa kalian mempersulit perempuan Afganistan meninggalkan Afganistan? Jawabannya, itu kan brain drain, pelarian orang-orang pintar. Nah, bagaimana tidak lari, kalau mereka tidak ada jaminan, perempuan Afganistan, tidak ada jaminan, mereka tidak diteror. Prof. Salim, itu kan kalau kita melihat dari segi masyarakat di sana, memang mereka masih dibayang-bayangi oleh bagaimana Taliban pada masa dahulu. Tapi Anda sendiri, sebagai guru besar ibu politik, Anda apakah juga turut meyakini bahwa Taliban ini, ke depan, akan berubah menjadi lebih moderat, terus dengan janji-janji amnestinya? Karena yang dikhawatirkan kan, jangan sampai kemudian, Taliban yang dulu kembali, dan kemudian memunculkan lagi bibit-bibit radikalisme di sejumlah negara. Saya tidak bisa jawab pertanyaan Anda. Saya juga tidak bisa mengatakan, jangan percaya Taliban. Saya tidak mengatakan itu. Tapi kemungkinan menjadi baik, atau tetap seperti dulu, itu hanya sejarah yang akan membuktikan. Jadi menurut saya, inilah ujian yang dihadapi oleh Taliban sekarang, bisakah dipercaya oleh orang Afghanistan, dan kita orang satu negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi kita dipertaruhkan oleh Taliban sekarang. Seandainya bisa Yusuf Kala atau siapa, kita kirim ke mana? Afghanistan. Diberitahu, eh, kau punya permainan ini, janji-janji kau, kita ikut memikul. Kalau kau bahlul, kacau, meneror perempuanmu. Saya lagi melihat gambar mengerikan dari orang-orang, anak kecil di, pesawat yang lari itu. Dikejar-kejar. Kan kasihan itu. Itu tandanya orang-orang itu tidak percaya pada Afghanistan. Itu yang harus dilakukan oleh Taliban. Jangan sampai kepercayaan dunia kepada dia tidak ada. ketakutan orang kepada Islam menjadi model. Dan kita orang Indonesia, pertama kali yang orang tahu the biggest Muslim in the world. Entry in the world. Kalau nama kita dirusak oleh Taliban, ya habis. Baik, Prof. Salim Syed. Gitu. Terima kasih, Prof. Salim Syed, sudah bergamu di Syahatan Demokrasi. Bang Mustafa Nara, kita ingin komentarnya. Kalau Prof. Salim melihat, ya cukup sulit, Taliban akan berubah dengan riwayat yang pernah ia miliki ketika memperlakukan warganya sendiri yang dianggap sangat bertolak belakang dengan anggapan Taliban saat ini yang sudah moderat. Ya. Terima kasih. Saya belum pernah ke Taliban, belum pernah ke Afghanistan, meskipun saya dekat dengan duta besarnya. Tetapi saya ke perbatasan-perbatasan dari Turki ke sekitarnya beberapa kali, bahkan pernah ditangkap oleh densusnya Turki. Pernah dirusak semalat komunikasi kita. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kalau saya melihat ya, ketika dua hari, tiga hari kemenangan Taliban itu yang terjadi di dunia ini, saya lihat dari media sosial dulu, kita seperti di dikutumi. Pokoknya kalau kita yang di Indonesia ini khususnya tidak setuju dengan arah pembicaraan pemerintah yaitu mencurigai Taliban tidak berubah, maka kita itu dituduh langsung dilebeli sebagai apa? Pendukung Taliban. Sebaliknya yang kita setuju dan searah pokoknya mencacimaki Taliban, menjelek-jelek Taliban dengan berbagai alibinya, langsung kita dilebeli ini adalah anti-Taliban. Begitu dasyatnya labeling di media sosial itu, kemudian tidak menimbulkan perubahan apapun. Padahal jurubicara Taliban itu sudah berjanjakan berubah beberapa kali wawancara dengan media masa. Bahkan kemarin saya telpon Pak, Kehaji Muhyiddin Sunaiti, beliau adalah ketua lembaga kerjasama luar negeri PP Muhammadiyah, saya telpon karena beliau ikut ke Doha Qatar beberapa waktu lalu dan juga menemui jurubicara Taliban. Pak Yudin mengatakan, Tenggu akan berubah. Tenggu itu maksudnya Taliban. Saya sudah menemui di beberapa tempat di Indonesia bertemu, di Doha Qatar juga bertemu. Lalu saya tanya, kok yakin sekali berubah? Ya, kita saja tidak mau berubah. Yang lain mau berubah, kita tidak berubah. Cara pandangnya. Jadi memang ini salah satu persoalan kita. Setiap kelompok, komunitas yang memakai, mohon maaf sekali tanda petik, identitas muslim, pakai upel-upel, pakai, apa ini namanya, circle apa namanya, celana apa Ustadz? Kalau yang pendek itu? Cingkrang. Apalagi junggu nyawa yang panjang ke Taliban. Itu orang, mohon maaf tidak semua orang Indonesia, sebagian saya baca dari media sosial, itu langsung dicap. Ini pasti radikal. Pukul rata seperti ini membahayakan menurut saya. Karena apa? Orang luar melihat Indonesia tidak pernah berubah, pandangan, kacang matanya tidak pernah berubah. Maka saya salut sekali pada Pak JK. Ketika kemudian menginisiasi perdamaian di sini mengundang orang Taliban, elit Taliban, meminta kepada PBB, tolong dong supaya elit Taliban ini datang ke Indonesia, dicabut dulu status terorisnya. Jadi, gerakan Taliban ini tidak bisa ke mana-mana, tidak bisa berkomunikasi dengan negeri lain. Karena oleh PBB, distempel sebagai teroris. Maka Pak JK mengatakan tolong dicabut dulu biar mereka bisa datang ke negeri saya. Itu menarik karena kalau kita ketahui pada tahun 2019, 8 delikasi dari Taliban juga sempat ke Indonesia. Bertemu juga dengan PBB, nanti kita juga ingin tanyakan. Tapi usai jadah saat lagi di Catatan Demokrasi. Pak Min langsung ke Bang Mustafa Nara. Tadi dasar Anda apa? Mengatakan ketika Taliban menang ada labeling seperti itu. Ada yang perlu Taliban, ada yang kontra di Tanah Air ini tergambar dari sosmed. Bang Nara. Ya, jadi begini. Sebenarnya, kalau di sisi sosial media itu, sepertinya tidak pernah berubah lah istilahnya itu. Cluster yang sana itu seperti itu. Cluster sebelahnya seperti itu. Tidak ada yang istilahnya lompat pagar itu. Tidak ada. Yang mereka benci ISIS, selamanya akan benci yang jiri-jiri seperti itu. Yang mereka suka ISIS, akan seperti itu. Ini bukan soal dukung untuk melihat gambarannya saja. Tidak pernah ada yang lompat pagar. Jadi mereka tidak akan berubah seperti itu terus. Jadi kalau kemudian ada konflik, menurut saya gini loh. Ya, konflik ini sebenarnya biasa. Namanya juga masa transisi ya. Masa transisi ya biasa. Tapi sosial media memandangnya seperti saklek. Pokoknya kalau mirip ISIS ya mereka itu adalah radikal. Mereka adalah teroris. Tapi kalau mereka pakai jas, pakai ini, celananya tidak jingkirang, ya mereka bagus demokrasi. Ini yang repot. Tapi coba lihat. Ketika kejadian di Mesir tahun 2013, ketika Mursi digulingkan oleh ASISI, kan dunia tenang-tenang saja. Masalah di mana saja Pak? Mesir itu paling demokrasi, pemilunya, tapi kok ya masih digulingkan. Dia yang menggulingkan pakai senjata, dunia tenang-tenang saja tuh. Tidak ada yang protes seperti terhadap Taliban. Jadi masalahnya sebenarnya Islamophobia ini ada satu titik, satu titik yang mereka membuat benci selama-lamanya. Di sosial media mengatakan sebenarnya mereka benci Islam. Tapi kan beli tadi mengatakan kalau Taliban bukan Islam itu. Bukan. Tetapi mohon maaf sekali. Isu-isu yang diangkat ketika mengatakan kekerasan terhadap perempuan oleh Taliban, ya itu memang dekat dengan apa yang diperjuangkan dalam agama Islam. Misalkan perempuan tidak boleh keluar kalau tidak ada makhrumnya. Misalkan ya, kemudian perempuan itu harus pakai burqa, enggak harus pakai jilbab. Makanya, saya enggak kaget ketika salah satu wartawan Sandy Express itu, namanya Mbak Yvonne Ridley, yang setelah ditahan 10 hari oleh Taliban, justru pulangnya itu masuk Islam pakai jilbab. Karena mereka apa? Semula yang mereka dengar bahwa Taliban itu teroris, ternyata ketika mereka ditawan, justru menghormati perempuan. Ini saya hanya membaca bukunya Mbak Yvonne Ridley ya, yang mereka kemudian bukunya itu viral di mana-mana, dan melaku seluruh dunia, yang mengatakan ini luar biasa. Orang-orang mengatakan mereka teroris, tapi wartawan senior di Sandy Express mengatakan, loh enggak saya enggak menurunkan teroris di sana. Ini Mbak Ridley, ada lagi tentara Dekmat, yang tahun 2015, fotonya itu sangat viral di media sosial, yang mereka pulang dari, apa, kumpul dengan NATO, pulang ke negaranya ke Dekmat, kemudian menulis di itu, di apa, di, apa, kardus, sangat besar sekali, tulisannya apa coba? Mbak, kami tertipu. Ini tentara loh ya, bukan sipil ya, setelah dikirim ke Afganistan, ternyata saya enggak menumumkan teroris di sana. Pak Taufik, ini berbeda dengan publikasi dunia ya, Pak Mustafa Nahra ya, berbeda dengan publikasi di media manapun ya, yang dialami mereka. Seperti itu, jadi ini, ini jurnalis ya, saya juga jurnalis, artinya apa, tidak semua, yang dilakukan oleh Taliban itu, di mata dunia itu jelek, tapi dunia memaksa, menggiring opini, supaya seolah-olah Taliban itu seperti itu, enggak pernah berubah. Pak Taufik, Anda sepakat dengan pernyataan dari bandara? Ya, tidak sepenuhnya sepakat, tapi ada yang sesepakati, yang pertama soal, pengaruh, apa yang terjadi di Afganistan, kemenangan Taliban sekarang ini, di media sosial, itu saya setuju, memang tidak berubah. Ada yang pro, kemudian juga ada yang, kelihatan anti. Saya dari awal mewanti-wanti, bahwa jangan sampai, kemenangan Taliban, di Afganistan ini, kemudian membuat, bangsa Indonesia terpecah. Itu urusan, luar negeri, bukan urusan orang Indonesia. Jadi apa yang terjadi di sana, itu bagi saya, biarkan, jaga pengaruhnya, terutama, persepsi orang tentang Taliban, yang katakan radikal, ekstrim, karena faktanya juga itu banyak, bagaimana Taliban, memperlakukan perempuan, dan kemarin, juru bicara, Taliban, itu mengatakan, bahwa mereka akan, memberikan peluang, perempuan, untuk kerja, dan, apa namanya, bersekolah. Itu bukti bahwa, selama ini tidak memberikan peluang, gitu loh. Bukti bahwa mereka ini, memang Taliban selama ini, tidak memberikan peluang, itu kepada kaum perempuan. Nah, saya secara pribadi, sangat, setuju, bukan setuju, tapi, membahagiakan bagi saya, bahwa, sikap pemerintah Indonesia, melalui, Oki, itu sudah tegas, meminta, dan, rekonsiliasi di Pakistan, Afganistan itu, secepat mungkin, dan, melibatkan, semua pihak, bahkan, spesifik Indonesia, pemerintah Indonesia, rekonsiliasi itu, tidak akan berhasil, kalau tidak, melibatkan kaum perempuan. Nah, ini sangat menarik bagi saya, artinya, pemerintah Indonesia itu, sangat peduli, dengan nasib perempuan, di Afganistan. Saya setuju itu, dan itu sudah sangat baik, kalau saya melihat Afganistan ini, bukan cuma soal, dalam kacamata kenegaraan, tapi juga kemanusiaan. Bagaimanapun, kita miris melihat orang, yang konflik, yang kita tidak tahu, masa depan, atau berapa tahun lagi, mereka akan bisa, membangun negara yang normal itu. Persis, yang dikatakan oleh Pak Mahfud Siddiq. Begitu juga Prof Salim itu, ke depan, pertanyaan, apakah Taliban ini, akan berubah atau tidak, kita juga tidak tahu. Ya memang tergantung, faksi-faksi yang ada di Afganistan, bagaimana mereka bisa mengkompromikan, dan itu juga agak sulit, karena, berapa puluh tahun mereka berperang, dan sejarah mereka itu, gampang sekali membunuh orang, angkat senjata, laporan dari teman, yang dulu, menjadi jurnalis juga, Karista Judin itu, bagaimana dia itu, berhadapan dengan, Lord World di sana. Dan di sana itu, tingkat pendidikan sangat rendah, sangat rendah, tingkat pendidikan sangat rendah, sehingga, sebetulnya, apa yang mereka sebut, dengan syariat Islam, itu, bukan murni, mereka ingin memperjuangkan, itu hanya, cara mereka, memperkuat kekuasaan, tapi yang bermain, tetap uang di sana. Maka orang punya uang, bisa bikin, apa namanya, milisi-milisi di sana itu. Tapi korelasi antara Taliban, dan juga Islamofobia ini, apakah Anda juga sepakat, apa yang sampaikan Ombang Nara tadi? Saya melihat bangsa, masyarakat dunia sekarang ini juga, tidak negatif ya, artinya, saya melihat, masyarakat dunia itu, sudah mulai positif, kecuali yang memang, tidak terdidik, masyarakat dunia yang tidak terdidik, Afganistan dengan Talibannya itu, sama sekali tidak mewakili Islam, gitu loh. Justru, cap-cap itu tidak ada? Ya? Cap-cap itu tidak ada ya? Iya, masyarakat dunia yang terdidik gitu loh, sehingga, kekhawatiran, ya memang boleh juga kita khawatir, sebagai, apa namanya, bangsa dengan mayoritas muslim, terbesar di dunia, imbas dari apa yang dilakukan oleh Taliban itu, kemudian labelnya juga kena ke kita, nanti susah jadinya orang Indonesia, yang muslim ini keluar negeri. Oh Taufik, tapi posisinya kalau kita simak, ini sebenarnya PBNU juga pernah menjalin, bisa dikatakan, mengunjungi ya, 8 delegasi Taliban. Nah ini juga menarik, ini sebetulnya bukan Taliban, ini perwakilan ulama-ulama Afghanistan, yang berkunjung ke PBNU, bukan Taliban. Pemerintahan Afghanistan pada saat itu? Ya, bukan pemerintah, tapi ulama-ulama yang ada di Afghanistan, berkunjung, mereka ingin belajar Islam Nusantara, kok ada negara dengan mayoritas muslim, akur, padahal di dalamnya ini, sukunya banyak. Ini sekalian diluruskan juga Pak Taufik. Jadi informasi ini salah? Bukan Taliban itu, itu pengakuan dari orang yang ikut hadir, sebagai apa namanya, yang menggaet mereka datang. Jadi memang itu bukan Taliban. Ini di masa pemerintahan Ashraf Ghani, di Afghanistan. Iya, Ashraf Ghani masih berkuasa. Dan menariknya di media sosial ini juga dinarasikan, PBNU mendukung Taliban. Nah ini yang perlu diluruskan di sini artinya? Iya, nggak ada, PBNU jelas, PBNU tidak ada urusannya dengan Taliban. Cara pandang keagamaan Islam Nusantara itu, beda sekali dengan Islam Al-Ata. Bang Taufa, ini sempat ramai juga, ada juga komentar juga ini Bang Taufa. Mohon maaf, ini kan yang berkunjung sama dengan yang dimakan malam di Pak JK kan? Iya. Pak JK mengatakan ini Taliban, maka beliau minta ke PBB, mencabut status beliau ini dari status teroris. Kemudian berpisah ke Indonesia. Tapi teman yang hadir di itu, itu mereka, dia menjelaskan, itu ada di tweet itu. Saya juga dikoreksi sama dia, mas itu bukan Taliban, tapi perwakilan ulama-ulama Afghanistan. Gitu loh. Jadi memang inilah yang terjadi di kita itu. Soal informasi repot banget. Kita harus percaya pada yang mana. Pak JK itu sudah ngaku di koran manapun, saya yakin beliau akan mau pertanggung jawaban apa yang diomongkan. Dan saya tahu, Pak JK itu, saya dekat dengan Muhammadiyah, saya tahu sekali, mereka sangat, Pak JK ini sangat bertanggung jawab. Sekarang mana yang mau kita percaya, ini kan Pak JK mengundang makan malam. Iya kan? Sekaligus membijakan perdamaian. Semua Ormas diundang ke Pak JK itu. Maka ketika diundang Pak Ghani, menunggu ke mana? Ke Afghanistan, Ormas diajak ke sana pula. Pertemuan di Qatar juga. Jadi semua tahu pertemuan itu. Ada Ghani juga ikut, Taliban juga ikut. Nah, Muhammadiyah ini kan saya telpon ke PP kan, mengatakan, kami menawarkan capacity building, building kepada Afghanistan. Karena mereka tadi, pendidikannya rendah kan. Maka Muhammadiyah menawarkan, misalkan pelatihan, menjadi pegawai, dan seterusnya. Tapi Muhammadiyah tidak juga, hanya set pihak. Juga menawarkan kepada Tenggo, Taliban. Supaya dua-duanya sama-sama pinter. Maka yang hadirnya ada Taliban, memang sudah diakui Pak JK. Jadi mungkin kemudian ini salah informasi. Saya nggak tahu, tapi mohon maaf kalau memang salah ya. Nanti bisa dicek ke Pak JK. Pak Taufik, sumber mana yang harus kita percaya? Karena gawah ini segera terlanjur viral juga Pak. Ini dari teman namanya Gus Fasa, dia MC di acara ini. Dia bilang, Bang Ustadz seingat saya, mereka delegasi ulama atau tokoh dari beberapa suku di Afghanistan. Diinisiasi oleh pemerintah Afghan yang dikudeta sekarang ini oleh Taliban. Ini informasi. Dan dia MC, di acara pertemuan itu. Jadi ini bukan Taliban, melainkan delegasi ulama atau tokoh dari beberapa suku yang ada di Afghanistan. Ya kita nggak tahu siapa yang benar. Tapi yang menarik itu, ini foto-foto ini beredar gitu loh di media sosial itu. Dan ada yang menarasikan bahwa PBNU mendukung Taliban. Nah itu yang kemudian saya bantah. Tidak ada urusannya. Terbukti bahwa sekarang ini juga PBNU, apa namanya, menegaskan, ya semata-mata kemanusiaan bahwa Afghanistan ini segera membangun rekonsiliasi yang ada. Kemudian, apa namanya, sama dengan pemerintah Indonesia, melibatkan semua pihak, dan juga melibatkan kaum perempuan. Itu menarik sekali. Fokusnya di sana. Ini yang saya hebat dari Pak CK itu, beliau nggak malu, nggak takut, kemudian nggak merasa jatuh harga dirinya untuk mengakui bertemu dengan Taliban. Ini Pak CK ini. Nanti bisa dilihat di media itu, bagaimana wawancara beliau yang mengatakan, saya mengundang Taliban itu bukan tanpa risiko loh. Itu Pak CK ngomong. Dengan tanggal yang sama, Juli tanggal 30 sama persis. Jadi, saya kira ini yakin orangnya sama. Pak CK mengatakan, bukan tanpa risiko kamu yang mengundang Taliban itu. Karena kamu harus berjuang melalui PBB. Sama Pak. Saya minta Kemelu untuk mencampur status tersebut. Mas Mustafa, saya juga setuju, saya juga salut dengan Pak CK, dengan risiko yang ada itu. Karena saya juga, tidak kurang, atau kurang berkenan ketika melihat orang seperti Pak CK, kemudian dinarasikan begitu seolah-olah negatif, hanya karena bertemu dengan Taliban. Padahal dalam konteks pergaulan internasional, apa salahnya? Begitu loh. Berarti Taliban berarti ini? Yang mana? Yang sama Tungguan CK? Enggak. Kalau ini pengakuan dari MC ini. Kalau, oh pengakuan MC ini. MC-nya. saya terus terang agak sedikit kecewa dengan Pak JK kalau saya. Karena begini loh. Ya, mohon maaf. Kalau soal moderasi agama ini, di bangsa kita ini enggak kurangan. Ada tonan kalau kita mau cari. Mengapa kita tidak fokus kepada saudara-saudara tetangga sendiri? Mengapa harus lebih peduli kepada Afghanistan? Di negara kita ini, yang masih belum termoderasi agama itu, luar biasa jumlahnya. Makanya kenapa kelompok-kelompok teroris radikal ekstremis di Indonesia itu masih selalu hidup? Gitu loh, Kang Tova. Kalau Palestina gimana? Ya, kalau menurut saya kita lebih fokus di sini. Ya, artinya gini loh. Kita abaikan aja Palestina. Pak Jokowi padahal mendukung keperdekaan Palestina. Loh, apa? Soal Palestina. Ya, enggak ada masalah. Palestina memang kita harus merdekakan kok. Dan itu jelas dari pemerintah. Pemerintah itu ada dua hal tentang dua isu utama ini. Satu, mendukung keperdekaan Palestina. Dan yang kedua adalah menegakkan perdamaian di Afghanistan. Itu jelas. Jelas. Kalau dari pemerintah, ya saya bukan atas nama pemerintah. Pak Isra, tapi kan kalau dari video ini kan sudah jelas ini. Posisi Indonesia pendekatan yang dilakukan. Bagaimana pada saat Pak Yusuf kala kemudian menerima sejumlah ulama dari Afghanullah. Memang untuk perdamaian Pak Jokowi itu Pak Jokowi selama ini narasinya di banyak media itu selalu mengatakan bahwa Taliban ini masih bisa kok dimoderasi. Ini perlu ini dimoderatkan. Mereka punya goodwill kok untuk satu moderasi beragama. Kan selalu begitu narasinya di beberapa media. Bahkan, saya yakin kok Taliban yang sekarang ini bisa moderat. Artinya kan tagline-nya selalu soal moderasi. Maksud saya begini. Ini persoalan di Afghanistan ini memang secara historik kan memang pernah menjadi epicentrum radikal dari seluruh dunia. Menjadi melting pot. Kita tidak menyalahkan kaum mujahidin yang ingin berjuang mengusir orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini jelas. Memang ini jihad. Ladang jihad yang sebenarnya. Tapi setelah itu kan mereka kemudian terlibat dalam konflik sesama muslim. Saling bunuh sesama muslim. Dan ketika mereka berkuasa melakukan intimidasi terhadap kaum perempuan. Artinya apa? Proses moderasi di sana itu menurut saya. Ini kenapa saya tadi Mas Andro nanya ke saya ya. Tentang ini ya. Kok Mas Isla pernah bilang jangan pernah remehkan sekecil apapun radikalisme. Kan seperti itu. Ini menurut saya kesalahan orang-orang moderat. Di Afghanistan bukan berarti tidak ada orang moderat. Mereka ada elit kota dan sebagainya. Ada orang intelektual akademisi dan sebagainya. Ketika Afghanistan itu masih kecil di gunung-gunung di pedesaan-pedesaan di remote area itu. Mereka gak peduli. Setelah mereka berhasil mendominasi populasi dan mulai merengsek ke kota-kota menguasai distrik-distrik mereka kewalahan gak bisa melawan. Akhirnya ketakutan aja. Tapi gini Mas Andro saya memahami Pak JK karena memang Belil sudah mempelajari lama kenapa laporan dari spesial inspektor general Afganistan Reconstruction itu mengatakan memang pemerintahan Afganistan itu korup. Korupsi. Bahkan jenderal-jenderal bintang-bintang 1, 2, 3 itu mereka mengkorupsi uang anggaran untuk keamanan. Itu demia dia sendiri. Jadi mereka melakukan projek melaporkan projek ada anggaran besar miliaran dolar Amerika yang membiayai tapi Amerika juga dibalik itu membiayai Taliban juga. Tetapi uang yang diterima oleh pemerintah menurut laporan SIGAR itu dikorupsi oleh pemerintah militernya dengan alasan untuk keamanan tapi uang itu nggak pernah sampai dipakai sendiri-sendiri. Itulah yang kemudian Pak JK mengatakan yuk pemuda-pemuda Afganistan belajarlah ke Indonesia belajar cara mengelola tambang mengelola mineral dan seterusnya termasuk tadi yang PP Muhammadiyah tawarkan kapasitas building yuk belajar cara menjadi pegawai pemerintah seperti apa itu yang ditawarkan oleh PP Muhammadiyah melalui Pak Muhyidun Junaidi. Agar sama-sama pintar tadi kita tahan sampai disitu Bang kita lanjutkan usaha jadah saat lagi tetaplah bersama kami di catatan demokrasi. Ya jika berbicara mengenai Taliban ini banyak sekali publik yang kemudian mengkaitkan Taliban dengan munculnya bibit-bibit Islamofobia tapi sebenarnya apa sih Islamofobia itu dan bagaimana juga masyarakat menanggapi hal ini kita akan hadirkan beberapa pernyataan dari masyarakat mengenai Islamofobia itu sendiri. Yang sudah terjadi kan juga banyak yang memang mengatasnamakan satu agama ya nah mungkin oleh karena itu orang-orang banyak yang berpendapat bahwa terkait radikalisme sih sebenarnya yang mendasari orang-orang tersebut terkait Islamofobia sih mungkin. Kemungkinan sih ada yang seperti kebanyakan orang-orang pakai kerudung terlalu panjang atau bagaimana masih banyak sih pandangan yang masih tabu tentang Islam sih. Menurut saya ada ya cuma sebagian kecil ya tapi itu tergantung orangnya sendiri karena menurut saya semua agama baik jadi harusnya kita bangun apa namanya toleransi yang baik. Sebagian karena maaf kata ya ada yang Islam yang cukup keras yang which is itu tidak baik menurut pandangan dari berbagai orang. kalau menurut aku enggak ada sih karena kan masing-masing orang bebas ya memenuhi agama masing-masing jadi enggak ada perlu ketakutan dengan agama lain gitu walaupun aku non-muslim. Ada sih karena perilaku dari umat Islamnya sendiri jadi orang menyalahkan salah agama Islam padahal kan orangnya bukan agamanya mengatasnamakan Islam untuk berbuat jahat seperti itu. mengatasnamakan Islam untuk berbuat jahat itu yang menjadi diskriminasi dan juga perasaan kabur terhadap Islam. Pak Mahfud tadi menanggapi juga kata Pak Islah rasanya kurang tepat kalau Pak JK jauh-jauh ke Afganistan harusnya paling tidak mendinginkan dulu suasana di internal di tanah air. Pak Mahfud. Ya yang dilakukan Pak JK kan dalam posisi sebagai wapres dan ditugaskan oleh negara. Dan misinya dua yang pertama adalah mendorong rekonsiliasi dengan semua aktor yang ada di Afganistan dan yang kedua adalah mendorong terjadinya moderasi pemahaman agama dan itu belajar dari pengalaman Indonesia kan. Saya kira dua hal yang sangat baik karena kita punya modal untuk itu. Dan yang kedua menurut saya itu adalah penterjemahan dari misi negara kita misi konstitusi kita ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia dan ketertibaan dunia. Jadi saya kira tidak ada yang keliru dan justru kita berharap dalam situasi perkembangan sekarang langkah itu justru harus dihidupkan kembali. Artinya ini menjadi politik negara Indonesia. Nah yang kedua begini kita harus menerima kenyataan bahwa pertempuran politik dan peperangan yang ada di Afganistan sekarang ini memunculkan pemenangan yang namanya Taliban. Ya mau tidak mau ini realitas politik yang harus kita terima. Tinggal bagaimana masyarakat internasional dan negara-negara di dunia ini mendorong agar terjadi rekonsiliasi politik pembangunan politik baru state buildingnya terbangun nation buildingnya terbangun lalu Afganistan bisa kembali menjadi satu negara yang kita kenal sekian puluh tahun yang lalu 70 tahun yang lalu yang dulu sangat membantu dan mendukung kemerdekaan kita. Nah yang terakhir ini penting saya ingin sampaikan begini. Kalau kita berpandangan bahwa Afganistan selama ini menjadi dapur bagi munculnya kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme itu juga fakta yang tidak bisa kita bantah. Itu ada. Kenapa? Karena disana ada Al-Qaeda disana ada Jama Islamia disana ada ISIS atau ISIL yang juga mengambil jalan terorisme atau radikalisme ini sebagai jalan perjuangannya dan mereka mengembangkan jaringan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah kalau kita dengan kekhawatiran tidak ingin kemenangan Taliban ini kemudian membangkitkan kembali menghidupkan kembali sel-sel tidur dan bahkan menyuburkan kembali aksi-aksi terorisme maka yang harus kita lakukan adalah mematikan dapur itu yang ada di Afganistan. Dengan cara apa? Dengan cara jangan diisolir pemenang di Afganistan ini jangan di blokade mereka karena begitu dia di isolasi oleh dunia internasional di blokade oleh dunia internasional maka mereka tidak punya jalan pilihan lain mereka akan mengembangkan jalan-jalan kekerasan terorisme dan menyebarkan teror ini ke seluruh dunia jangan salah bahwa apa yang terjadi di Afganistan ini masa depannya tidak terlepas dari politik internasional geopolitiknya misalnya begini bisa saja ada yang akan memakai Taliban Al-Qaeda dan ISIS untuk ke Uyghur di China kan yang juga gak suka dengan China ada ada juga bisa dikirim ke Kasmir kenapa? karena ada juga yang ribut antara India dengan negara lain begitu ya jadi dia bisa menjadi alat dan saya terus terang agak kaget bukan agak cukup kaget ketika pemimpin Taliban mengatakan kami ingin memastikan Taliban tidak akan menjadi alat untuk memukul pihak lain ini kan sesuatu yang menurut saya menarik dan penting artinya apa? ada kesiapan mereka untuk berubah nah tinggal kitanya sendiri mau gak membantu mereka berubah itu saja tapi kalau kita terus mencemaskan mereka khawatir fobia yang kita munculkan akhirnya ini menggiring hilangnya dukungan masyarakat internasional untuk mereka bisa menjadi kekuatan yang menyatukan kembali Afganistan menurut saya begitu karena bagaimana kemudian Taliban ini juga berpengaruh terhadap Indonesia dengan mayoritas masyarakat Islamnya kalau saya boleh baca di Twitter ada juga dari app Fusni 36 yang juga turut menyampaikan bagaimana pendapatnya Andrew silahkan dibaca Tolonglah jangan pakai kata Islamophobia saya gak suka Taliban bukan berarti gak suka Islam karena saya pun Muslim jangan seolah yang benci Taliban itu benci Islam Pak Islam ingin komentar juga tadi silahkan Pak Islam saya tadi menangkapi Bang Mahfud ya saya agak sedikit saya agak sedikit kurang setuju kalau ini dikatakan Taliban sebagai pemenang karena bagaimanapun prosesnya insurgency artinya kalau kemudian ada sikap-sikap yang tidak mengakui terhadap Taliban di Afganistan saya pikir dalam konteks insurgency ini kan memang harus kita pahami karena dia tidak melakukan proses kontestasi politik mereka melakukannya dengan cara memberonta artinya kalau kemudian banyak negara masih bersikap wait and see dan sebagainya seperti kita juga saya pikir memang ini antara pilihan yang bukan pilihan menurut saya memang ini ini memang sangat berat diputuskan karena memang prosesnya terjadi lewat pemberontakan kalau kembali ke persoalan Islamofobia ya Mbak Maria sewaktu 9-11 saya itu tinggal di Amerika saya itu seminggu kira-kira kurang lebih tanggal 18 September itu saya seharusnya terbang ke Virginia dari Auckland karena kejadian 9-11 itu tiket pesawat saya itu digagalkan sepihak oleh Mas Kapai karena nama saya Islam apakah saya kemudian menyalahkan saya atau menyalahkan mereka pihak Mas Kapai saya mengerti mereka itu karena ketakutan fobia ini kan ada dua secara definitif definisi yang pertama adalah ketakutan terhadap sesuatu yang pasti well divine itu ada tapi ada juga kecemasan terhadap sesuatu yang antah berantah nah Islamofobia ini berada di pihak yang mana kalau seperti rakyat Afganistan terhadap Taliban well divine mereka berakar terhadap traumatik sejarah yang sulit mereka rubah proses kognitif traumatik itu memang tidak mudah untuk dirubah tapi kalau seperti orang Amerika ketika Twin Tower itu ambruk dan saya yang orang Islam kemudian dibatalkan tiketnya saya harus menyalahkan saya ini adalah tingkahnya orang-orang Islam yang melakukan kekerasan violent ekstremism atas nama Islam hal itu ada bang sebenarnya tidak kunci kalau melihat menyimpulkan tadi saya simpulkan ya kalau kemarin juru bicara Taliban tidak mengatakan nanti akan pakai hukum syariah Islam itu karena diucapkan kemarin ini menjadi gaduh seluruh dunia coba kalau jubil Taliban mengatakan kami akan pakai sistem demokrasi oh sedunia itu anteng saya jamin itu soal lain nanti dilanjutkan tapi kata-kata syariah Islam itulah yang membuat dunia hipo karena pasti akan sama dengan tahun 90-an waktu pertama kali karena begini bang Tava sorry bang karena memang ketika Taliban tahun 96-2001 itu menggunakan hukum putut hukum syariah Islam dan itu terjadi diskriminasi intimidasi dan sebagainya sehingga betul tapi kan kalau misalkan jubil mengatakan kami akan pakai demokrasi berarti kan dunia akan lebih percaya kan daripada belum tentu juga karena prosesnya insurgency itu artinya apa bisa saja ini kan belum kejadian kalaupun mereka bilang akan menggunakan demokrasi bisa jadi dunia tidak percaya maka tadi saya katakan di Mesir itu sudah pakai demokrasi pemilu paling demurah di Mesir dimenangkan Mursi tapi karena Mursi dekat dengan ikhwan muslimin ditumbangkan oleh asesi dunia tenang saja karena soalnya bukan di situ soalnya oh bukan kalau abang melihat persoalan Mesir dengan Afganistan tentu saja berbeda Afganistan ini pernah menjadi dapur kata abang Mahfud dari kelompok radikal ke seluruh dunia mereka itu menjadi epicentrum terbentuknya Al-Sabah Boko Haram Seleka Abu Sayyaf dan sebagainya ada produknya kalau Mesir ikhwan muslimin juga tidak berkutik bahkan mereka sudah mulai melakukan transformasi maksudnya sama-sama menumbangkan pemerintahan dengan senjata kenapa tidak terang-terang tapi tidak apple to apple iya jangan digiring kemudian seolah-olah persoalan politik ini menjadi politik identitas Islam baik sesaat lagi kita akan segera kembali terutama di catatan demokrasi Pemirsa saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa kami persilakan kepada narasumber Maria juga ingin bertanya langsung persoalan mengenai Islamophobia maupun kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan saya mau bertanya ini kan dunia terpecah soal pendapat tentang Taliban sebagian mengatakan ini bukan Islam mengekang perempuan mengatakan maksudnya ini mengekang perempuan ini kekerasan antara perempuan kan fokusnya disitu salah satunya jadi dianggap ini bukan acara Islam maka dia sebenarnya tidak membawa acara Islam hanya kedok saja ISIS berbeda lagi memenggal memperkosa budak dan seterusnya saya penasaran Ustadz perbedaan ini sebenarnya mana yang yang menunjukkan bahwa ini adalah cara pandang Islam ini bukan Islam dimana batasnya itu antara tiga kelompok ini Taliban ISIS maupun Al-Qaeda misalkan semua kan mengaku membawa Islam tapi dari bentuknya seperti apa secara fisik yang bisa kita lihat terima kasih Ustadz Assalamualaikum baik Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin para tokoh para kiai yang dimuliakan Allah jadi tadi pertanyaan terkait dengan apa bedanya antara Taliban ISIS Al-Qaeda ini yang saya ketahui nanti para politisi lebih paham tapi yang saya ketahui pertama adalah kalau Taliban itu di dalam sejarahnya ya mereka tidak menyerang masyarakat sipil ya itu berbeda dengan ISIS ISIS berapa kali menyerang misalnya kelompok syiah ya di Khurasan dan sebagainya jadi mereka juga menyerang sipil kalau Taliban hanya militer sama pemerintah yang kedua sepengetahuan saya bahwa Taliban itu juga dia tidak punya cita-cita untuk khilafah gitu ya berbeda dengan ISIS kalau ISIS itu target mereka tujuan mereka adalah khilafah Islam internasional gitu ya kemudian yang ketiga perbedaan Taliban dengan ISIS Taliban itu mayoritas sukunya adalah pushtun ya jadi mereka lebih kepada persatuan faksi-faksi yang ada di situ ya berbeda dengan ISIS ya kalau ISIS itu dia mentargetkan kalau menang di Afganistan mereka akan melanjutkan melawan Amerika dan juga NATO lalu tadi juga ditanyakan lalu bedanya dengan Al-Qaeda Al-Qaeda juga berbeda juga Al-Qaeda ini dari sisi ajaran agama mereka adalah wahhabisme garis keras ya sementara kalau misalnya Taliban itu beberapa informasi menyatakan ada yang wahhabi ada juga yang Hanafi ya kemudian juga sebagian akidahnya asyari jadi campur ya nah itu mungkin beberapa perbedaan tapi saya mungkin tergelitik ingin menyampaikannya dari apa yang tadi disampaikan oleh para tokoh-tokoh ini yang saya hormati kita seringkali lebih banyak membahas negeri orang begitu ya jadi maksud saya begini bahkan judulnya Taliban dan Islamophobia jadi menurut saya itu ekstrim jadi memahami orang lain dengan kacamata kita dan sebagainya itu ekstrim kita misalnya dulu ingat waktu kita merdeka itu oleh Belanda kita dicap sebagai teroris dan sebagainya ya kenapa karena teriaknya Allahu Akbar Islam nah jadi saya malah lebih cenderung Mas Mustafa dan juga para tokoh yang saya hormati ini saya lihat representasi dari tokoh-tokoh besar ya Mas apa namanya Taufik Damas dari PWNU ya PBNU sendiri sempat ketemu beberapa waktu yang lalu kemudian Mas Mustafa dari PP Muhammadiyah ya ini ormas-ormas Islam besar kenapa enggak kita mencoba untuk justru kita yang komunikasi ke sana ormas buktinya tadi dikatakan ya beberapa ulama apakah Taliban atau bukan tadi sudah pernah ke sini ya artinya mereka tertarik untuk ngobrol mungkin bahasa sesama ulama dengan ulama terlebih nyambung daripada pemerintah dengan pemerintah Mas Mahfud Siddiq misalnya dari kelompok partai Mas Bahrawi juga dari pemerhati politik jadi saya pikir ini kalau memang kita bagus ya kita justru adakan komunikasi jadi bukan dari awal udah seuzon ya lalu kemudian seolah-olah dibenturkan saya kira mungkin bukan begitu wallahualam misawab selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber yang lain selanjutnya Habib silahkan mohon maaf ini menyikapi persoalan Taliban ini kan kemudian membuat kita ini seolah-olah terbelah perspektifnya bukan terbelah dalam sisi persatuannya tapi perspektifnya saja sedikit ini akan berpengaruh terhadap masyarakat kita yang ada di Indonesia nah ini kalau saya tidak mau bertanya saya minta saran yang yang paling bagus untuk masyarakat kita supaya marilah kita mohon maaf kita lebih berkonsentrasi terhadap keadaan sekitar seperti yang Habib tadi dauhkan jadi cobalah kita itu memoderasi agama itu supaya yang di sekeliling kita dululah yang mudah-mudahan sih ini jadi itu saja Habib mohon nasihatnya baik-baik makasih banyak mas Bahrawi dan para pemirsa yang dimuliakan jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa ada satu ayat di dalam Quran yang menyatakan surah Al-Baqarah 143 dan demikianlah kami sudah menjadikan kalian wahai umat Muhammad itu menjadi umat yang tengah-tengah yang adil yang moderat yang berada di tengah tidak ekstrim kenapa supaya kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia dan juga supaya seluruh manusia itu nanti rasul menjadi saksi atas kalian semua nah para ulama menyatakan ya kaitan dengan wasata disini itu di dalam bahasa Arab dikatakan tidak ekstrim kanan tidak juga ekstrim kiri nah ini seolah-olah tadi dikatakan di negara kita ini dibenturkan dua ekstrim ini jadi sedikit yang berada di tengah-tengah salah satu contoh saya kemarin membaca doa itu dibawa ke ekstrim kanan ekstrim kiri dibenturkan doa Habib satu bilang ini mencaci pemerintah satu bilang ini Habib memuji pemerintah padahal kita tengah-tengah nah jadi saya kira mungkin perlu ini umat diajak ke titik tengah kelompok yang pertama tadi ekstrim kanan akhirnya menjadi fonisiun tukang fonis begini salah begini ekstrim begini syirik begini ini kafir akhirnya kemudian jadi jihadis teroris nanti ujungnya nah kemudian yang ekstrim kiri begitu jadi minderiyun minder apa-apa Islam itu mirip barat harus mirip barat harus sama dengan barat kayak tadi misalnya pembahasan soal Afghanistan kenapa gak kita membahas juga bagaimana peran Amerika disitu apa manfaatnya dia selama sekian lama ada disitu di Iraq dia bikin hancur Iraq di Libya dia bikin hancur Libya sekarang bikin hancur Afghanistan perlu perspektif yang menurut saya kita ada di tengah kita tidak kemudian menghakimi semua orang itu tapi mencari titik tengah sehingga semuanya bisa bersatu di dalam satu pemahaman Wallahu'alam terima kasih banyak Habib Nabil Al-Mussawa sudah hadir di catatan demokrasi Pak Taufi Bama Pak Islah Barawi Pak Mahfud Sidik dan juga Bang Mustafa Nara perlu kami tekankan sekali lagi bahwa tayangan ini bukan sebagai ajang provokasi justru kami disini mencari klarifikasi seperti yang sudah dipesankan oleh Habib Nabil Al-Mussawa kita disini untuk kemudian mempersatukan kembali berbagai aspek kemudian berbagai kalangan di Indonesia demikianlah catatan demokrasi pada malam hari ini kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan saya Maria Sudah dan saya Andromeda Merkuri terima kasih sampai jumpa terima kasih banyak Pak Islah hadungan dulu kita bisa bergabung selamat menikmati